Ini adalah sebuah kasus ovarian hyperstimulation syndrome yang terjadi pasca inseminasi, sebenarnya test packnya sudah positif, tinggal menunggu sabar tapi yang terjadi ibu ini mengalami kembung yang luar biasa pada perutnya begah karena terjadinya stimulasi ovarium yang berlebihan jadi hati-hati saat kita memacu, ya kita harus mengontrol benar-benar karena awalnya dari ovarium polikistik dipacu, jadinya dia hyperstimulasi harus hati-hati dalam setiap pemacuan induksi pesuk penyuburan karena kadang-kadang bisa terpacu terlalu berlebihan jadi ini cairan bebasnya ada di dalam rongga perut jadi hanya perlu kita coba upayakan untuk kita kempeskan, ya kita pacu dengan obat-obat diuretik supaya dia lebih cepat mengeluarkan pipis urin dari tubuhnya si ibu ini kita awasi balance elektrolitnya, balance cairannya, proteinnya juga harus kita awasi jadi keluhan dari begah kembungnya ini sebisa mungkin kita kempeskan bertahap jadi cukup konservatif atau ekspektatif saja kita awasi nah nanti begitu kehamilan ini sudah kita pastikan kita kontrol kembali dalam 2 minggu untuk melihat pertumbuhannya jadi ini kasus ovarian hyperstimulation syndrome yang terjadi pasca pemacuan sel telur dan inseminasi jadi sel telurnya ini membesarnya luar biasa sampai ukurannya ini sekitar sekepalan tangan dewasa kedua sisi kanan kiri nah sementara tes hamilnya dia sudah positif jadi ini baru hamil yang sangat awal ya kita anjurkan cukup istirahat saja bed rest lalu kita berikan obat-obatan ya untuk menguras sementara cairan yang berlebihan di perut si ibu ini juga balance cairannya elektrolitnya harus kita awasi tentu saja ya tindakannya cukup kita melakukan konservatif tanpa perlu tindakan invasif apapun hanya kalau memang berlebihan ya kita perlu mungkin melakukan evakuasi cairan dengan laparaskopi paling mudah kita sedot cairannya keluar jadi reaksi desidual keambilan mudah sudah terlihat jelas tespeknya juga positif penebaran endometriumnya sudah tampak jelas ya kita sabar saja menunggu sampai keambilan itu terlihat ibunya dihancurkan banyak istirahat jadi ini suatu kasus ovarian heber stimulation syndrome jadi begitu telurnya matang bersamaan telurnya membesar tidak kira-kira jadi satu hindung telur ini besarannya sekitar sekepalan tangan orang dewasa jadi cairannya matang keluar sekaligus pecah ya perut ibunya langsung penuh dengan air nah ini jadi penebalan endometrium sudah terlihat ovariannya membesar sekaligus beberapa matang sekaligus jadi kasus ovarian hyperstimulation ini kadang kita kelewatan untuk mengontrol saat kita memberikan stimulasi yang terlalu kuat pada kasus-kasus PCO jadi resikonya memang pada kasus PCO kalau tidak terkontrol bisa terjadi ovarian hyperstimulation syndrome ya cukup dipantau saja tidak perlu tindakan agresif awasi balance cairan si ibu kemudian nanti dalam ya satu minggu mudah-mudahan ini cairannya sudah kempes semua seperti biasa nah ini kita bisa melihat kondisi bagian dalam dari perut si ibu ini kita lihat rahimnya kebetulan ada miom yang nempel kecil-kecil yang bagian bawah bulat ini yang kita nanti akan putar ini ovariumnya yang membesar jadi ovariumnya ini nempel sampai di tengah-tengah karena saking beratnya ya seperti menggandul di tengah nah ini ini keduanya ini ovarium yang paling bawah ini nah rahim di atasnya seperti ada kutil-kutil itu miom-miom kecil di tubuh rahim ini ovarian hyperstimulation syndrome ovarium kanan ovarium kiri jadi itu isinya telur-telur yang dulunya dipacu membesar sekaligus dan juga sekaligus pecah ya resiko kehamilan kembar bisa saja terjadi hanya kali ini dia sudah membesar berlebihan jadi hyperstimulasi kita kupayakan nanti kita kempeskan pelan-pelan bertahap cukup dengan cara konservatif kasus-kasus hyperstimulasi sering terjadi pada pemacuan yang berlebihan ya jadi kadang kita memberikan terapi terlalu kuat ya pemacuannya jadi over hati-hati jadi pada pasien-pasien polikistik ovarium benar-benar kita lakukan pengawasan keluhan lainnya tidak ada jadi hanya perutnya ini pegah karena sel telurnya ini matang sekaligus beberapa biji jadi ovarium hyperstimulation dan sindrom pasca pemacuan stimulasi induksi jadi cukup kita istirahatkan dan kita awasi balance cairan dan elektrolitnya saja pelan-pelan dia akan kempes sendiri akan kempes sendiri jadi terima kasih terima kasih terima kasih